Masih terkait tentang bencana, tanamkan rasa waspada pada anak, siswa sekolah dasar di Yogyakarta ikuti pelatihan tanggap bencana. Ya, siswa antusias karena pelatihan dikemas dengan cara menyenangkan. Siswa sekolah dasar Pangudi Luhur di Yogyakarta panik. Gempa berkekuatan 8 skala Richter mengguncang kota mereka. Kegiatan belajar mengajar pun terhenti. Mereka langsung mencari tempat untuk berlindung. Bersembunyi di bawah meja, berlindung menggunakan kursi, tiang beton, hingga tembok menjadi pilihan mereka menyelamatkan diri. Seperti inilah latihan tanggap bencana yang diadakan sekolah Rabu Siang. Selain diajarkan cara berlindung saat gempa, siswa juga dibekali pemahaman pertolongan pertama pada korban bencana. Mereka biar siap, dan saya juga siap untuk dia mungkin juga, untuk disini juga orang lain juga, siap menolong mereka. Mereka siap tolong sama, menolong orang lain yang kena bencana, kebetulan itu. Menyiapkan obat-obatan hingga evakuasi diajarkan kepada seluruh siswa. Namun, melatih anak-anak diperlukan teknik khusus agar mereka dapat fokus mengikuti instruksi. Mereka ketika berada di sekolah misalnya, mereka sudah tahu bangunan-bangunan yang mungkin rapuh. Lalu bagaimana cara ketika terjadi gempa, mereka aman. Aman bagi dirinya, aman bagi orang lain, juga aman bagi bapak ibu gurunya. Mendapat pelatihan tanggap bencana, para siswa pun bersemangat. Mereka antusias mengikuti satu persatu arahan para pembimbing saat menghadapi bencana. Latihan simulasi bencana ini akan digelar rutin. Pihak sekolah bahkan berencana memasukkan program ini sebagai ekstra kurikuler. Simulasi tanggap bencana digiatkan karena Yogyakarta pernah dilanda gempa besar pada 2006 silam. Saat itu, ribuan warga menjadi korban. Indonesia juga rawan gempa karena letaknya berada di lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Selamat Lestioro, melaporkan untuk NET.